Jalan Pilkada Serentak 2018 mendatang, DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi hari ini mulai membuka penjaringan bakal calon kepala daerah. Pendaftaran tersebut dibuka sejak 20 Juni hingga 20 Juli mendatang. Penjaringan dilakukan di masing-masing DPC di tiga daerah, yakni Kota Jambi, Kabupaten Kerinci, dan Merangit. Untuk di Kota Jambi, Partai Gerindra semakin merapat dengan Dr. Maulana sebagai calon wali kota atau wakil wali kota. Hal ini setelah Ketua DPC Gerindra Kota Jambi, Absor, menyatakan diri siap mendukung Maulana dalam piwako mendatang. Dr. Maulana sendiri memastikan akan mendaftar dari Partai Gerindra pada Rabu mendatang. Saya sedang mendiskusikan dengan Ketua DPC dan tim saya. Yang jelas saya insya Allah akan mengambil formulir dan mendaftarkan diri sebagai salah satu kandidat calon wali kota dan wakil wali kota untuk Kota Jambi yang diusung oleh Partai Gerindra. Itu mengambil formulir sebagai wakil atau sebagai nomor sebuah? Nanti akan dirumuskan berdasarkan keputusan partai. Yang kedua berdasarkan survei keinginan dan kebutuhan masyarakat. Tadi sedang didiskusikan jadwalnya karena tentu butuh persiapan, kemungkinan hari Rabu. Sementara itu Ketua DPC Gerindra Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra siap mendukung calon wali kota yang memiliki komitmen membangun kota Jambi. Gerindra menargetkan menang di tiga daerah, terutama di kota Jambi. Kalau misalnya di kota, ada kadir kita misalnya Sabandar, ada kadir kita Dindo Putra Absor, tetapi yakinlah ada kadir kita sebagai Ketua Yayasan Kesehatan Indonesia Raya, dokter maulana yang luar biasa. Tetapi dari kalimat saya tentu sudah dapat dipahamkan bahwa yang serius itu yang mana. Dan nanti akan kita lihat, karena waktu kan masih ada. Justru karena itu, kesiapan daripada seorang kadir itu tentu akan kita nilai dari beberapa indikasi. Yang jelas Gerindra akan mempersembahkan pemimpin yang adil bagi daerah kita, terutama dalam Pilkada Serentak 2018.